Intro Big Hit Music mengumumkan BTS akan memperpanjang liburan kedua mereka untuk beristirahat dan mengisi ulang. Big Hit Music baru saja mengumumkan bahwa BTS akan mengambil liburan resmi kedua mereka setelah tahun 2021 yang sibuk untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Dalam pengumuman yang dipasting di media sosial Big Hit Music, agensi berbagi bahwa ini akan menjadi musim liburan pertama sejak debut mereka yang dapat mereka habiskan bersama keluarga daripada mempersiapkan festival akhir tahun dan upacara penghargaan. Pengumuman Liburan BTS Halo, ini adalah Big Hit Music. Kami ingin memberitahu Anda bahwa BTS berencana untuk mengambil periode istirahat resmi kedua sejak pertama mereka di 2019. Setelah mereka menyelesaikan acara resmi untuk Permission to Dance on Stage LA dan Jingle Ball Tour 2021, BTS tetap aktif untuk terlibat dengan fans tahun 2020 dan 2021 di tengah-tengah situasi COVID-19 dan mencapai hasil menyelaukan sebagai artis global top. Periode istirahat ini akan menyediakan para anggota BTS yang telah tanpa lelah mengabdikan diri mereka pada kegiatan mereka. Kesempatan untuk memperoleh energi kembali dan mengisi kembali dengan energi kreatif. Ini juga akan menjadi pertama kalinya bagi mereka sejak debut untuk menghabiskan musim liburan dengan keluarga mereka. Kami sekali lagi meminta Anda menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan mereka untuk menikmati kehidupan sehari-hari yang normal dan bebas, sementara hanya memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri meskipun hanya sebentar. Selama periode istirahat, BTS akan fokus mempersiapkan konser dan merilis album baru yang akan menandai awal bebak baru. Mereka sedang mempersiapkan untuk konser Maret mendatang ini untuk menghubungkan dan berkomunikasi dengan penggemar secara pribadi di Seoul. Selain itu, BTS menjadi artis pertama dalam sejarah yang memenangkan BTS yang memenangkan desang 6 tahun berturut-turut. BTS telah menjadi artis pertama dalam sejarah yang memenangkan desang 6 tahun berturut-turut. Di forum komunitas online, seorang netizen mengumumkan fakta bahwa BTS adalah artis pertama yang memenangkan desang dalam penghargaan musik utama dalam 6 tahun berturut-turut sejak 2016. Postingan tersebut berjudul, Artis yang memenangkan desang secara diam-diam 6 tahun berturut-turut terlepas dari perhatian terus-menerus di sekitar BTS. Tampaknya bagi pengungga itu tidak banyak orang yang berpikir tentang prestasi khusus yang dicapai oleh grup tersebut. Dengan BTS yang mendapatkan satu lagi dari Melan Music Award tahun ini, sepertinya wajar bagi BTS untuk menjadi berita utama untuk desang. Tentu saja, karena ada penghargaan musik yang berbeda setiap tahun, jumlah total desang yang dimenangkan oleh BTS lebih tinggi daripada 6. Mama 2021 yang akan datang adalah acara penghargaan yang sangat dinantikan bagi penggemar domestik dan internasional. Beberapa netizen berreaksi, Saya tidak percaya saya hidup di generasi yang sama dengan para legenda ini. Yang lain menulis, Selamat BTS atas desang lain. Yang lain menulis, Puncak mereka berumur sangat panjang. Yang lain menulis, Tentu saja itu BTS. Para legenda ini. Sepertinya kita terkadang melupakan semua data ini karena kita terlalu terbiasa mengatakan, Tentu saja ini BTS. Yang lain menulis, King Tan. Setiap desang berarti. Yang kedua, Penampilan Idol MMA 2018 BTS Dimana Jimin menerima penghargaan untuk fan dance-nya Memenangkan Legendary Performance di MMA 2021. Upacara penghargaan musik Melon 2021 berlangsung pada 4 Desember secara online. Total ada 6 penghargaan yang diraih BTS. Salah satunya adalah penghargaan Legendary Performance Dimana penampilan Idol MMA 2018 telah dinominasikan. Penampilan BTS dari lagu Idol selama MMA 2018 tetap terukir di hati banyak orang dan masih dibicarakan hingga saat ini dan Jimin punya banyak hubungan dengan ini. Pertunjukan tersebut terdiri dari penampilan individu oleh semua anggota dimana mereka semua punya kesempatan untuk menampilkan gaya yang berbeda untuk intro lagu dan Jimin menampilkan fan dance tradisional Korea. Eksekusi tariannya yang megah dan dia membuat penonton kagum dengan gerakannya. Pertunjukan fan dance atau dance kipas legendaris karena berbagai alasan. Pertama, Jimin menerima penghargaan untuk penampilan dance ini. Pelakat penghargaan untuk tarian kipasnya diberikan oleh Kim Baek Bong Fan Dance Conservation Society yang menyatakan bahwa dengan menafsirkan ulang tarian kipas Korea yang indah dengan cara yang unik, Jimin telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan status dan nilai estetika tarian kipas Korea secara global. Jimin mendapatkan penghargaan karena telah membantu meningkatkan status dan nilai estetika tarian kipas Korea secara global karena penampilannya yang viral. Pada hari itu, 1 Desember 2018, tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Misalnya, ia menjadi trending nomor 2 di seluruh dunia hanya setelah pertunjukan itu sendiri, dengan 1,5 juta mention atas namanya. Seperti yang dilansir Poli News Korea, ia juga menduduki puncak tren Twitter di sekitar 40 negara, termasuk Australia dan Perancis. Dia masih menduduki tren real time di negara-negara seperti Yunani pada 4 Desember 2018, 3 hari setelah acara penghargaan. Fans di seluruh dunia dibuat terdiam oleh keindahan dan kehalusan gerakannya. Artikel tersebut mengatakan, Demang penampilan fan dance legendaris yang ditunjukkan Jimin BTS pada upacar penghargaan MMA pada tanggal 1 tidak akan hilang. Bahkan setelah 3 hari berlalu, sejak penampilan tersebut, tren real time masih meningkat. Jimin sangat membantu untuk menarik banyak perhatian dari negara-negara asing ke tarian kipas Korea, membuat penampilannya menjadi legendaris. Yang kedua, selain penampilan dianugerahi pelakat apresiasi, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea juga menerbitkan sebuah majalah di mana mereka menggunakan foto Jimin dari tarian kipasnya di cover, sambil lebih menekankan dan mengakui dampak penampilannya. Tidak heran kalau media Korea memberinya gelar pendahulu Korea, karena bahkan publikasi pemerintah menjadikannya sebagai perwakilan budaya negara. Hanya pertunjukan legendaris nilai nasional yang akan naik ke status seperti itu. Ketiga, MMA mengakui dampak dari penampilan Jimin. Acara tersebut meningkatkan gambar pertunjukan ini di dinding pertunjukan terbaiknya di acara tersebut, dan menampilkan gambar yang sama dalam sebuah video yang dirilis pada tahun 2020 untuk menunjukkan sejarah pertunjukan yang mengantisipasi acara penghargaan 2020. Dinding penampilan paling fantastis dan video ini menyertakan penampilan lain oleh Jimin seperti panggung solo I Need You MMA 2019 miliknya. Tahun ini, acara tersebut menggunakan sebagian dari panggung Black Swan MMA 2020 dalam klip pertinjau acara untuk mengantisipasi acara penghargaan 2021 juga. Acara ini mengakui kekuatan Jimin sebagai seorang performer. Kempat, penampilan fan dance Jimin membuat dampak yang melampaui dunia seni juga. Banyak seniman terkenal telah menggunakan panggung individu Jimin sebagai inspirasi untuk karya seni mereka yang telah dipajang di pameran nasional seperti yang dijelaskan. Khususnya dalam hal tarian kipas, artis Dohon Kim Ho Song berinspirasi oleh pertunjukan tersebut dan membuat karya seni darinya. Karya seni ini dipamerkan pada tahun 2019 di pameran Fun & Fan yang diadakan di Insta Art Plaza. Pameran ini memiliki karya seni yang terinspirasi oleh toko-toko terkenal lainnya di seluruh dunia. Para artis mengakui Jimin sebagai sosok yang kuat di dunia pertunjukan seperti halnya individu-individu lain yang menonjol di bidangnya masing-masing. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!